Oke halo guys, selamat datang lagi di channel ini dan di video kali ini seperti biasa video flight simulator, cuma kali ini saya pakai prepare versi 5.3 ya buat kalian yang belum tau, 5.3 ini merupakan versi prepare yang paling baru yang beberapa saat lalu baru saja dirilis sama si Lockheed Martin dan sebelum saya bikin video ini, saya sudah tes performance pakai 5.3 dan FS Lab saya terbang deket gitu ya dan memang ada improvement yang saya rasakan yaitu stuttering yang biasa saya keluhkan di FS Lab itu mulai berkurang ya meskipun masih ada pun, itu mungkin karena PC saya yang sudah agak tua ya dan di video kali ini saya juga masih mau tes performance, tapi kali ini saya tesnya dengan terbang yang agak jauh maka dari itu kali ini saya pakai aerosoft A330 dengan livery Garuda Indonesia untuk routenya sendiri kita akan berangkat dari Soekarno-Hatta dengan tujuan di Hongkong flight time kurang lebih sekitar 4.5 jam dan tanpa berlama-lama langsung aja kita ke cockpit untuk pre-flight virtual flight kali ini oke guys, selamat datang di cockpitnya aerosoft A330, jadi seperti biasa kalau pre-flight yang pertama kita lakukan pasting set load and fuel berhubung di aerosoft saya selalu pakai aplikasi fuel planner nya ya jadi ini langsung aja tak klik dari load sheet untuk reviewing langsung aja pakai sistemnya aerosoft sedangkan passenger kita panggil GSX untuk boarding langsung request boarding Garuda Indonesia dan ZW2 front left 2 ya confirm selection kalau sudah beres sama load and fuel baru kita setup-setup MCDU ya langsung aja kita ke init page kita berangkat dari Soekarno-Hatta dengan tujuan di Hongkong seperti biasa juga ini company route sudah tak download karena saya males untuk masukin satu-satu ya terus untuk flight number kali ini GIA876 dengan cost index 50 terus di flight level 380 karena di flight kali ini nanti arahnya habis dari Jakarta itu kita take off ke arah Singapur dulu baru ke arah Hongkong ya jadi untuk ikuti peraturan yang ganjil genap timur-barat itu nanti jadi inisial cruise flight level 380 nanti setelah Singapur waktu ke arah Hongkong bakal tak step climb ke 390 terus untuk init page sekarang nya sudah kita langsung lanjut ke flight plan surface wind di Jakarta 0 degree 5 knots tak rasa take off pakai runway to 5R masih oke lah ya biar deket nanti teksinya gak kejauhan jadi kita kali ini di parceran runway to 5R dengan SID nya delta to delta langsung aja di insert untuk arrival santai masih ada 4,5 jam nanti flight time jadi bisa di setting waktu nanti cruising ya waktu mau desain paling gak oke kalau sudah kita balik ke init page lagi kita request wind datanya kalau sudah kita ke init page yang halaman kedua terus kita masukin block view nya ya block view nya kali ini 30,2 yang dibawa jadi kita set aja 30,2 disini untuk 0 view weight dan 0 view weight CG nanti tunggu boarding nya selesai baru nanti kita masukin terus kalau sudah 0 view weight dan 0 view weight CG baru kita bisa set up ini ya performance untuk take off oke jadi kita rasa untuk reflect takat disini dulu karena ini kita harus tunggu boarding selesai dulu nanti bakal tak lanjut lagi waktu selesai boarding dan lanjut ngisi MC Dew ya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau sudah kita langsung setup-setup MCP ya. Untuk local drainage, 1-0-1-2. Ini kita set 1-0-1-2, 1-0-1-2, dan 1-0-1-2. Terus altitude tadi after departure langsung ke 3-8-0 aja. Untuk langsung kita ke overhead, shield belt sign bisa on, dan EPU bisa di-start ya. Nanti setelah EPU nyala, baru kita lanjut pushback. Oke guys, ini sekarang EPU sudah available, langsung aja kalau gitu kita siapin pesawatnya untuk pushback ya. EPU blade bisa on, external powernya kita disconnect, terus fuel pump bisa on. Kita remove semua ground services dari sini ya. Kita remove semua. Terus kita set parking brake dulu biar wheelchocknya ini mau di-remove. Baru terus ini beacon light bisa nyala, kita request pushback dari GSX. Dan ini kebetulan wind di Soekarno atau sedang update, service wind jadi 2-9-0-11-notes, jadi bener departure pakai runway to 5-right. Dan ini rencana pushback nose to the right, nanti teksinya via November Charlie 3, November Papa 2, dan November 1, terus masuk ke runway to 5-right untuk take off. Parking brake rilis. Oke, pesawatnya mulai didorong, kita starting engine yang nomor 1 dulu. Dan di video kali ini saya tidak pakai awannya Rex Skyforce ya. Ini saya pakai awan volumetric loadnya dari Enhanced Atmosferic. Karena kemarin waktu saya tes flight pakai FS Lab itu saya lihat bentuk awannya ini sudah semakin lebih bagus daripada yang sebelumnya ya. Terakhir saya pakai... Volumetric load itu kalau tidak salah waktu versi 5.2 sebelum hotfix 1 ya. Dan itu kayaknya awannya cuma masih satu layer kalau tidak salah. Dan di sini waktu saya coba pakai FS Lab kemarin sudah lumayan ya. Sudah lebih dari satu layer awannya. Tapi memang kadang-kadang masih ada sih bentuk awan yang jelek gitu ya. Tapi setidaknya lebih baik dari versi-versi sebelumnya lah kalau yang ini. Dan satu yang masih jelek itu transisi waktu ada perubahan tuh ya. Waktu aktif Skynya ngupdate tuh transisi perubahan awannya tuh masih belum bisa mulus. Oke ini engine 1 sudah available. Kita lanjut starting engine nomor 2 ya. Ya tapi setidaknya lumayan lah ya. Meskipun transisinya masih jelek sudah ada sedikit perkembangan lah dari prepare versi 5 ini. Dan ini yang saya heran kok windshieldnya aerosoft ini tidak ada efek hujannya ya. Padahal biasanya ada. Kemarin sih saya pakai FS Labs ada ya. Kalau tidak salah tuh aerosoft pakai efeknya yang true glass itu ya. Atau mungkin belum tak install ya. Tapi tidak tahulah. Sayang sekali ya. Biasanya ini ada efek hujannya loh. Oke ini engine 2 sudah available. Ini GSX juga sudah minta set parking brake. Langsung aja parking brake diset. Terus ini nunggu sampai hilang dulu tulisan available-nya. Kalau gitu langsung aja ini engine star switchesnya set ke normal. Terus ground spoiler bisa di arm. Dan flight 1 untuk departure ya. Tidak usah pakai flight control check. Langsung aja auto brake set ke max. Terus APU bridge sama APU master switch bisa di set ke off. Dan biar tidak lama nunggu prosesnya GSX. Langsung aja ini tak ket waktu teksi. Nanti kita lanjut lagi waktu setempat departure dari runway to 5R. Selamat menikmati. Oke guys selanjut lagi ya. Sekarang kita sudah mendekati November 1. Jadi langsung aja di set aircraftnya untuk line up. Weather radar bisa on. Predictive wind sirka auto. Tikesnya ketik ERE. Dan stroplightnya bisa on ya. Ini visibilitynya buruk banget ya. Cuma 2 km. Dan ini weather radernya merah semua ya. Oke ini kita kurangi kecepatan. Terus kita masuk ke runway to 5R lewat November 1 ini ya. Oke guys kita sudah line up. Jadi langsung aja ini landing light bisa on. Nose lightnya ke take off. Terus ini kita kurangi dikit brightness weather radernya ya. Terus chrono bisa on. Langsung aja kita take off ya. Oke ini kita tunggu engine-nya stabilis. Oke terus kita set the take off thrust ya. Oke 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 oke. oke, semua yang di protek positif klaim, kira-kira semua yang bisa ON 1000 feet, klaim teras oke, speednya sudah melewati batas S ini ya kita bisa set ke FLAP 0 FLAP 0 berarti ground spoiler bisa di disarm terus noise lightnya bisa set ke OFF oh ini ternyata belum ke ON ya, cuma ke AUTO tadi seatbelt sama electronic sign jadi langsung aja di set ke ON ya oke guys, jadi kita rasa untuk departure segini aja ini pesawatnya tak biarin ikut SID kalau gitu seperti biasa, ini kita kasih sinematik sebentar terus nanti kita lanjut lagi waktu sudah mau landing di Hong Kong ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys, selanjut lagi jadi setelah 3 jam 43 menit flight time ini sekarang pesawat posisi sedang closing di flight level 3 Niner Zero dan kalau kita lihat di ND ini top of design sudah kurang dari 40 nautical mile jadi kita rasanya saat yang tepat untuk nge-set arrival di MCGU ya jadi untuk arrival, rencana saya pakai runway 07R karena surface windnya 360 degrees 4 knots jadi langsung aja kita ke flight plane terus kita select destination arrival tentu saja approach-nya pakai ALS ya yang gampang kita pakai ALS 07R dengan style-nya BT2 Alpha via Limes terus kita bisa insert habis nge-set arrival terus kita ke ini performance approach ini ya yang butuh dimasukin data-data windnya ini kita langsung aja masukin untuk UNS di Hong Kong ini 1014 dengan temperaturnya 18 derajat windnya tadi 360-4 untuk barunya sendiri runway 07R ini 227 dan transition altitude-nya 9000 bener ya oke kalau sudah beres di MCGU langsung aja ini tak set dulu auto brake low karena runway di Hong Kong ini panjang banget ya 3,8 km dan apa ini namanya? altitude nanti tak desain inisial ke 9000 feet ke transition altitude-nya ya oke guys tak rasa untuk setup rifle-nya segini aja singkat aja jadi langsung aja ini takat lagi nanti kita lanjut waktu sudah mau landing di Hong Kong oke guys lanjut lagi jadi ini sekarang sudah 4 jam 17 menit flight time ini sekarang posisi baru approaching 07R ya ini speed tak maintain di 180 karena ini kalau kita lihat 2 waypoint di depan nih ini restriction-nya masih 180 knots ya dan sekarang surface wind sudah update jadi 3,4,0 degree,4 knots jadi masih calm ya hitungannya ini tak rasa runway 07R masih oke lah untuk landing plus untuk local grenade sendiri masih 1,0,1,4 dan temperatur masih 18 derajat celsius terus biulon block sisa 8 ton dan tuh ini kok malah kebuka nah dan ya ini kita tinggal ngikuti flight path-nya aja terus nanti tinggal join ke LS terus landing ya dan kata orang-orang ini ini aerosoft e330 ini salah satu add-on yang paling gampang dibuat bater landing coba nanti ya landingnya bisa atau enggak soalnya saya tuh kalau landing selalu kisaran 200-300 fps ya jarang-jarang bisa landing seratusan fps kalau pas pernah pun norak banget ya sampai tak bikin video landingnya aja kalau yang kalian pernah nonton itu video landing di palembang pakai SIBO itu ya pertama kali bisa landing lumayan mulus langsung di video ya norak banget ya hehehe tapi cobalah kita lihat di video kali ini apakah bisa landing mulus kalau enggak ya sudah 2,500 oke itu 1,500 itu bandaranya di sebelah kanan sudah kelihatan ya visibility nya 10 km lebih jadi bener-bener bagus visibility nya kalau gitu ini LS bisa dinyalain aja terus approach juga diarm nah ini kita juga langsung join ke localizer kalau gitu ini langsung aja speed set ke manage mode terus kita set ke flaps 2 untuk landing pakai flaps full dan auto-click low ya seperti tadi waktu set up rifle sudah tak bilang kayaknya oke kalau gitu langsung aja gear down brown spoiler bisa diarm terus eksterior light tak nyalain langsung aja lah ya anggap aja udah clear to land ini karena paling sebentar lagi juga glass loop nya udah ke capture ya oke lanjut flaps 3 kemudian flash full nya pesawatnya sudah fully conflict to land tinggal tunggu deket runway terus nanti disconnect auto-pilot seperti biasa ya kayaknya altitude ground nya ini ya 5000 feet ini saya males buka cap lagi yang chart approach karena sudah tak ganti ke chart nya airport ya untuk taxi nanti ini jadi kalau gitu langsung aja ini di mcp kita set ke 5000 ini sekarang posisi win nya masih 8 notch ya oh ini sudah mulai berkurang harusnya sih kalau sesuai active sky 4 notch 3 4 0 oh iya ini mulai berkurang win nya ya oh iya yang untuk masalah transisi awan yang tadi waktu diparser saya bilang tuh ya ternyata tadi waktu di atas itu tak amati beberapa saat itu ternyata awannya transisinya kadang-kadang itu kayak fade in fade out gitu ya jadi lumayan mulus tapi kadang-kadang masih saya lihat sih yang kayak timelapse gitu tapi gak tau lah itu mungkin gara-gara aktif kayaknya ya 1000 ya nanti harapannya semoga ke depan lebih bagus lah oh iya tadi sudah ada warning nya 1000 ntar lagi langsung aja disconnect auto pallet untuk landing semoga bisa better ya nah ini fps nya mulai ngelonjak ya tapi sudah normal lagi ke 31 masih bisa diterima layangkan waktu approach oke langsung aja auto pallet disconnect 500 400 100 100 100 100 100 100 50 50 30 50 50 50 Jordana 50 50 50 50 welcome to Hongkong flight time 4 jam 23 menit ya nanti kita lihat berapa fit per minute landingnya waktu staff parkir waktu printernya aerosoft ngeprint itu ya oke kalau kita langsung aja faket di kiri ini ini juliet 7 ya ya bener nih taxiway juliet 7 langsung aja landing light bisa off strop light juga bisa off FPU mulai dinyalain oke kita langsung clean up pesawatnya ya flatnya di retrack terus brown spoiler controller bisa di disarm sama wet radar bisa off transpondernya ke standby oke ini tadi untuk gate nya sendiri setelah pre-select di GSX stand Sierra 4.5 ya oke itu ground crew nya GSX ya Sierra 4.5 ini kalau gitu langsung aja runway turn off bisa off dan taxi lightnya bisa off ya ini Sierra 4.5 di depan kurangi kecepatan kita belok disini Sierra 4.5 PDGS nya kok nggak nyala ya mati ini STL DEPDGS nya ini ya martialernya pun nggak kespawn ya oke kalau gitu kira-kira aja lah ya oke stop parking brake bisa di set FPU bleed on terus kita matiin engine nya ya nah ini dia printernya aerosoft langsung nge-print oke sebelum kita cek landing rate tak matiin dulu seatbelt sign sama beacon light terus kita cek object view dulu ya kurang dikit ya sama kurang ke kiri dikit ini parkingnya tapi tak papalah oke berarti kita tinggal cek ini astaga malah tak klik kanan eh bodo amat lah guys ya harusnya tak klik kiri untuk ngecek loh ah sialan eh berarti intinya untuk flat kali ini sampai disini ya dari Jakarta ke Hongkong pakai aerosoft E330 Garuda Indonesia untuk prepare versi 5.3 maksud saya di performance bener-bener ada improvement untuk visual di awan pun juga tak rasa ada sedikit improvement ya jadi kalau mau upgrade silahkan upgrade ya ini bagus sih menurut saya oke jadi biar tak semakin lama kita akhiri videonya disini terima kasih buat kalian yang suka nonton dan nanti kita ketemu lagi di video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati